Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa subscribe channel kami di Youtube dan juga install aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini. Mas Irwin, sebetulnya saya juga bingung ya, ada rencana pembatalan itu semuanya dari media. Saya berapa kali di telpon nanyakan apakah premium dibatalkan, tapi kami di BPA Migas. Sama sekali belum ada suatu, apa namanya, katakanlah regulasi yang meminta kami untuk menghapuskan premium. Makanya sampai saat ini kami masih menetapkan premium dalam bentuk JPKP, yang tadi disebutkan oleh Mas Irwin, 10 juta KL untuk tahun 2021 ini. Nah, ini kesempatan yang sangat berharga bagi Pak Henry Ahmad, mewakili BPA Migas juga untuk bercerita melalui media. Karena Anda sendiri juga bingung mengapa timbul pemberitaan khususnya dari kawan-kawan media yang menghubungi dan menelpon Anda Pak Henry Ahmad, apakah benar dihapus sama sekali untuk premium. Karena Anda katakan belum ada regulasi yang meminta penghapusan BBM. Apa yang perlu kita mengenai kata-kata penghapusan? Jadi ini clear, bisa dikonfirmasi belum ada instruksi atau himbawan berupa regulasi yang menghapus atau membatalkan penghapusan BBM tadi Pak untuk 2021? Betul, jadi belum ada semaskan. Jadi pemerintah walaupun dalam bentuk keputusan Menteri yang langsung kepada BPM Migas ataupun mungkin PPR dan seterusnya, belum ada yang meminta kita untuk menghapuskan premium. Sehingga kita juga saat ini masih menetapkan premium dalam istilah JBKP, jenis beban, bakar, kusus penugasan untuk seluruh NKRI yang 10 juta KL tadi. Baik. Dari koordinasi yang terus dilakukan, koordinasi terakhir seperti apa Pak? Instruksi atau mungkin himbawan-himbawan serta wacana-wacana yang berkaitan dengan pendistribusian BBM jenis premium ini Pak? Masih semuanya masih on track? Sebagaimana terakhir kita juga berjumpa di Energy Corner waktu itu Pak Henry Ahmad? Ya, ya. Jadi sebetulnya kalau kita melihat sekarang, memang kalau kita melihat dari substansi keberadaan premium itu kita harus dijual di beberapa hal. Yang pertama tujuh pemerintah memberikan premium adalah suatu bahan bakar dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Tapi fenomena yang kita lihat di lapangan Mas Erwin, itu kebanyakan ya, sebagian besar di wilayah itu premium itu sulit diperoleh di SPBU. Kebanyakan di pengecer atau yang kita kenal dengan istilah pertamini. Nah, dengan harga tentunya jauh lebih mahal daripada apa yang ditambah oleh pemerintah. Itu yang pertama fenomena masalah premium. Yang kedua, tadi ya sebagaimana yang sudah diulas juga awal tadi oleh Mas Erwin, bahwa kita mencoba sekarang ini untuk apa namanya, menyesuaikan spesifikasi keberadaan premium ini kepada produksi kenderaan atau performa, spesifikasi daripada performa kenderaan yang di atas tahun 2000 terutama, itu sudah tidak di, mesinnya sudah tidak dibuat untuk spek premium yaitu dengan Octa 88. Jadi inilah barangkali yang perlu kita lihat berbagai aspek ya, apakah premium ini memang terusnya akan dilanjutkan ya, atau ada pendistribusi yang terbatas. Ini kita kembalikan kepada pemerintah yang mengambil kebijakan dalam hal ini. Saya yakin pemerintah juga sudah tahu persoalan-persoalan yang terkait dengan premium ini. Nah kami dari BPH Minggas tentunya hanya melaksanakan apa yang sudah diterpon oleh pemerintah. Itu Mas Erwin. Oke. Terima kasih.